Ada yang mau direspon, terutama tentang merawat, merawat kemuliaan pada diri kita ini, pada diri manusia ini, seperti apa Buya? Ya, ini kan petunjuk awal dari Tuhan sendiri kan mengatakan bahwa Aku tidak mencipta jin dan manusia, kecuali untuk Ya, pengabdian kepada Aku Jadi sudah ada arahan bagaimana kita merawat kemuliaan itu, ya kita jangan jauh dari proposal Tuhan sendiri Kita diciptakan untuk mengabdi, liya budu itu bukan menyembah ya, mengabdi Kalau mengabdi kepada negara namanya abdi negara, kalau mengabdi kepada Tuhan namanya abdillah Mengabdi itu bahasa Arab, bahasanya dari abad, daya budu, kok jadinya menyembah Nah itu, jadi selagi kita mengabdi kepada Tuhan, artinya sebagai abdi Tuhan, artinya ya kita laksanakan segala perintahnya Kita jauh segala larangannya Ya, dan kita seperti, kita jadi dengan kejujuran hati yang terus kita rawat Ya kan, dengan banyak berbuat baik kepada siapapun Dan husnudan kepada Tuhan, selalu dengan husnudan, selalu juga baik kepada Tuhan Ya, saya tidak akan menjurus kepada Apa Agama Ya, nanti ini sesat itu silahkan lebih cerahkan di forum yang lain Tapi ini kita berbicara sebagai kemanusiaan Ya kan begitu Jadi artinya merawat rohani itu bagaimana Artinya kita jangan jauh dari Tuhan Laksanakan segala perintahnya Jauh segala larangannya Dan kita siap menerima segala keputusannya Tidak ada penyangkalan sedikitpun Siap menerima Dan selalu bersyukur Selalu memuji Allah Dan sebagainya Panjang sekali nanti situ Ya Ya Dari itu nanti dalam merawat itulah Makanya ada Kajian-kajian apa Tasawuf Itu salah satu Metode merawat Kemuliaan itu juga salah satu Kajian-kajian Tasawuf Seperti yang kita baca ini Sebab bagaimanapun juga Pada akhirnya Kebahagiaan itu Dimana sih Dalam diri kita sendiri Semuanya Dan kita yang tahu Dan hati kita tidak bohong Anda yang tahu Anda bahagia atau tidak Anda juga paham Bahwa hati Anda lebih Banyak tahu daripada otak Anda kok Ya Jadi maksud saya Merawat Ruhani kita ini Ya artinya Jangan dibawa Melakukan Kejahatan Kejahatan Begini persoalannya Jadi manusia itu Bisa lebih mulia dari malaikat Bisa lebih hina daripada Binatang Kenapa lebih mulia Karena ketika dia berbuat kebaikan Dia membawa beban Beban jasan Nah tetapi ketika dia berbuat jahat Dia merendahkan rohani dia sendiri Kan begitu Maka dia lebih Jahat daripada binatang Maka Mereka seperti binatang Bahkan mereka lebih jahat Lebih sesat daripada binatang itu sendiri Saya kira Nanti dalam Berikutnya kita lanjutkan lagi Yang penting bahwa Merawat itu Kita kembali pada Profesor awal Bahwa kita diciptakan untuk apa Untuk mengabdi Ya sudah kita Kita buktikan Dengan pengabdian Kepada Tuhan Itu sekaligus kita Merawat rohani kita Terima kasih Baik Terima kasih Bu